Lantunan doa dikumandangkan saat jenazah Muhammad Ali dibawa untuk sholat jenazah di Freedom Hall di kota asalnya Louisville. Ali yang dikenal tidak hanya aksinya di Ring 7, namun juga langkah politik dan upaya kemanusiaannya, meninggal hari Jumat tanggal 3 Juni pada usia 74 tahun. Sholat jenazah yang dihadiri sekitar 14.000 orang termasuk dari berbagai kepercayaan ini merupakan rangkaian awal dari prosesi pemakaman Muhammad Ali. Ali menginginkan upacara ini sebagai momen untuk merenung, menurut Imam Zaid Sakir yang memimpin sholat jenazah. Prosesi pemakaman selama dua hari ini direncanakan oleh Ali sendiri selama bertahun-tahun sebelum ia meninggal, menurut juru bicara keluarga. Upacara pemakaman berikutnya dilangsungkan Jumat 10 Juni di KFC YAM Center dan diperkirakan akan dihadiri ribuan orang dari berbagai kepercayaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.